Saudara, di masa uji coba kenormalan baru ini, seluruh tempat wisata di Kota Blitar telah diperbolehkan buka. Pelonggaran batasan kuota pengunjung hingga 50% dari kapasitas tempat wisata, kini juga diberlakukan demi mendongkrak ekonomi warga. Sejak penerapan uji coba kenormalan baru, maka Bung Karno Kota Blitar telah dibuka untuk pengunjung. Para wisatawan dari berbagai daerah kini diperbolehkan berkunjung dan berziarah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Wisata Makam Bung Karno menjadi satu dari empat wisata di Kota Blitar yang telah dibuka. Di masa uji coba kenormalan baru ini, seluruh tempat wisata diwajibkan untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat masuk. Pemerintah Kota Blitar sendiri memberikan sedikit kelonggaran mengenai kuota pengunjung yang ada di dalam tempat wisata. Jika sebelum uji coba new normal, jumlah pengunjung hanya dibatasi 25% saja, kini kuota pengunjung diberikan kelonggaran hingga 50% dari kapasitas yang ada. Pihak pengelola wisata juga diminta untuk terus berkomunikasi dengan Satgas COVID-19. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi klaster COVID-19 di lingkungan wisata. Jadi kalau dari Inwendagri sebetulnya akan diperbolehkan sampai dengan 75%. Tapi kami berhati-hati sementara masih menaikkan sampai dengan 50% sambil terus melakukan evaluasi. Oke, yang untuk anak-anak ini memang di level 2 sampai dengan level 4 itu kan diatur untuk tidak diperbolehkan. Tapi di level 1 atau yang diperbolehkan baru masuk mal ya. Nah ini nanti kami akan mengajukan kepada Satgas COVID-19 untuk yang uji coba new normal ini. Anak-anak diperbolehkan masuk dengan syarat orang tua yang membawanya sudah vaksin. Pelonggaran aturan tersebut diharapkan dapat mendongkrak perekonomian warga di sekitar tempat wisata. Sehingga para pedagang yang sebelumnya pendapatannya rendah dapat segera bangkit dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur